Ketuan pimpinan pusat Partai Golkar membantah adanya agenda mengusung Ketua Umum Setia Novanto sebagai Cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Bantahan ini disampaikan menyusul adanya Spanduk yang mengusung Novanto sebagai Cawapres di sekitar arena Rapimnas. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idus Maham mengklaim Spanduk yang disebar adalah upaya konspirasi buruk yang ingin merusak agenda Rapimnas tahun ini. Yang menegaskan agenda utama Rapimnas tahun ini adalah menjalin komunikasi efektif kepada Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan pemilu 2019 mendatang. Menurutnya Rapimnas tahun ini tidak membicarakan hal-hal di luar yang telah direkomendasikan sebelumnya pada Munasluk Bali beberapa waktu yang lalu. Sehubungan dengan adanya satu konspirasi yang ingin merusak ya Citra Partai Golkar terutama terkait dengan agenda-agenda Rapimnas. Seperti diketahui bahwa salah satu agenda Rapimnas yang terpenting adalah tindak lanjut rekomendasi Munasluk terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto dalam rangka untuk melakukan komunikasi.